Halo teman-teman, kebetulan hari ini ada kiriman barang dari teman-teman gue, sir Kita cek barang apa aja ke itu Nah, ternyata rem hidrolik Oke, ada dua Rem depan sama rem belakang Untuk kondisi juga sudah memang kurang bagus Lecet-lecet juga Merknya juga kurang terkenal gitu Intinya model lama Tapi bisa lah ya Apapun merk dan kipa rem hidrolik sepeda, pasti bisa kita perbaiki Menurut keterangan pengirim, yaitu remnya tidak bakom Padahal sudah di otak-atik, bahkan sudah dibawa ke tukang servis juga Ternyata masih aja belum membaik Katanya Dan dikirimlah ini rem ke saya Sebelum itu kita harus tahu dulu Bagian-bagian rem dan komponen-komponennya sebelum kita bongkar Untuk lebih jelasnya, lihat slide ini Nah, langsung aja kita bongkar Untuk cari tahu apakah yang menyebabkan pengereman kurang pakem Rahasianya, yaitu pada meter silinder assembly-nya Atau komponen bagian atas Pertama kita preteli dulu Disimek ya teman-teman, supaya tidak gagal paham Karena ini info dan pengetahuan yang mungkin sangat penting Bagi kita yang punya sepeda dengan pengereman hidrolik Yang bermasalah Seperti kurang pakem, bahkan tidak pakem sama sekali Dan juga sil kurang rapat atau bocor Kita lihat Jangan lupa siapkan kunci L Intinya yang pas ya teman-teman Dan juga siapkan tang pinset Bentuknya seperti di video Kalau belum punya, segeralah beli dulu Kemudian kita lepaskan penguncinya Yaitu bertujuan untuk bisa lepaskan komponen berupa piston Atau kalau kami menyebutnya yaitu clap Nah, sudah bisa dilepas ya teman-teman Nah, terus disitu ada dua sel berbahan karet Ada juga pegas atau fair Kita keluarkan saja Nah, masuklah ke bagian penting Yaitu lepaskan kedua sel karet pada piston Atau clap Kemudian siapkan slot tip Tapi kami gunakan plaster kabel Kemudian gulungkan pada bagian yang akan dipasang sel karet sebelumnya Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Nah, hal yang perlu diperhatikan juga yaitu lubang saluran minyak Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! untuk menuangkan minyak pada tangki rem dan untuk kalibrasi juga kemudian kita tuangkan minyak rambut pada tangki rem jangan lupa sambil dipompa tujuannya supaya minyak masuk ke dalam komponen dan memenuhi saluran rem selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa juga setel saluran pembuangannya terus pompa lagi pelan-pelan aja dan sabar ya teman-teman kalau kurang minyak ya tinggal tambahkan aja lagi sambil dipompa rahasianya sampai tidak ada keluar bergelembung lagi selamat menikmati jika sudah tidak ada gelembung lagi kemudian tutup bagian atasnya itu pun harus press ya teman-teman jangan ada sampai kemasukan udara kemudian kita coba nah teman-teman rem hidrolik berfungsi dengan baik dan normal bagi teman-teman yang sepedanya bermasalah pada rem hidrolik silahkan simak video ini jangan lupa subscribe dan komentar kemudian maintenance sendiri di rumah jika ragu silahkan cek deskripsi video ini untuk hubungi kontak kami terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati